Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Cak Mujib Gimana kabar teman-teman semua semoga sehat selalu Dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Dijauhkan dari segala merabahaya Melapetaka bencana dan balak Serta berbagai macam penyakit Amin amin ya rabbal alamin Oke guys disini ada Sebuah requestan daripada Teman kita kawan kita ya Nah disini ada Kerja di Malaysia seperti ini Meskipun berat Tapi cepat dapat duit Potong buah nanas Oke yang saya ketahui Nah disini saya juga berawal Daripada mas Toha Dimana beliau itu menceritakan Kepada saya bahwasannya kerjanya Juga di kebon gitu guys ya Dan kalau saya Fikiran saya ya ketika Awal-awal istilahnya mengenal Malaysia maka yang ada Di pikiran saya itu disana Cuman kerja bangunan Ya kan Proyek macam itu Jadi kerja macam pembangunan Dan juga pembuatan macam Jembatan lah Pare lah Hotel dan lain sebagainya Tapi ternyata Banyak sekali pekerjaan-pekerjaan Yang ada di Malaysia Termasuk ya berkebun Termasuk juga istilahnya Bersih-bersih Macam taman dan lain sebagainya Nah disini guys Ini dari Bejo TKI Malaysia Ya Dia bekerja Di kebun nanas gitu kan Dan selama seumur hidup saya Saya belum pernah tahu Bagaimana istilahnya Cara Menanam Nanas itu sendiri Cara istilahnya Budidaya nanas Atau bahkan Cara Memanen Ataupun Mengambil Buah nanas itu Apa diputer Apa dipetik Atau gimana Saya kurang tahu Jadi saya penasaran sekali Dengan Bejo TKI Malaysia ini Ternyata vlog-vlognya itu Membahas tentang Pernanasan Seperti itu Jadi di Malaysia itu Ada kebun nanas Dimana Bejo TKI ini Bekerja di kebun nanas itu guys Saya penasaran sekali Bagaimana istilahnya Aktivitas yang dilakukan Oleh Abang Bejo ini guys Jangan lupa untuk di like Share, komen, dan subscribe Link di deskripsi Dan jangan lupa guys Subscribe channelnya Bejo TKI Malaysia Agar semakin semangat Lagi membuat konten Dan menyajikan konten-konten Seputar Pernanasan Istilahnya Cara budidaya Perawatan Dan lain sebagainya Mungkin beliau juga bisa share Sehingga kita juga Ketika ingin istilahnya Membudidayakan nanas ini Boleh belajar Dari channelnya Bejo TKI Malaysia ini guys Kita belajar Dari negeri seberang Ya kan Bagaimana istilahnya Budidayanya Ya kan Pupuk-pupuknya Dan lain sebagainya Langsung saja Kita play videonya guys Let's go Wow Luas banget guys Oh itu nanasnya ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sampai kembali Di channel saya Channelnya Naranto Malaysia Oke Salam satu rumpun Dan salam seduluran Selawasi ya lor Oke Pada kesempatan hari ini Kita lagi mau bekerja Tempatnya Buah pak sunar Sunardi Orang ponoroga jenangan lor Ah Leo menyuruh Untuk memetihkan Buah nanasnya Oh ternyata Eh sebentar guys Pak sunardi Orang ponorogo Apakah yang mempunyai Lahan nanas ini Adalah orang ponorogo Di Malaysia Wow Ini nanas madu Wih nanas madu guys Enak banget Oke Tempatnya luas sekali Di luar Masya Allah Sampai ujung sini Ini bapak sunardi Orang sukses Yang berada di Malaysia Orang ponorogo Jenangan Wah lah 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 Ternyata Yang budidaya Ya Budidaya Buah nanas ini Adalah pak sunardi Pak sunardi ya kan Dari ponorogo guys Dari Indonesia Pantas saja ya Ah Tapi saya tidak tahu ini guys Di Malaysia Orang tempatan sana Apakah istilahnya Ada juga yang budidaya Seperti ini Saya kurang tahu juga ya Silahkan komen Buat teman-teman semua Yang istilahnya Punya budidaya Nanas Dan buah-buah yang lain ya Pak sunardi Masih Saudara Rekat dengan Cik Rohman Yang sedang balik kampung ya lor Oke Kalau kerja potong Nanas Saya kurang tahu Macam ini Kira Seribu Kira seribu Seribunya Lima puluh ringgit Ya lor ya Oke Jadi seribu nanas ya Seribu nanas Atau gimana ya bang ya Ini orang tiga Ini dalam sekitar lima ribu Sekitar dua jam lah Insya Allah Nanti selesai Oh ternyata cepat ya guys ya Ternyata enggak lama Saya kira tadi itu seharian gitu Masa seharian lima puluh ringgit gitu Ternyata kerjanya dua jam aja Itu sudah selesai ya Lima ribu Berarti berapa itu ya guys ya 250 lah Ini dikerjakan Bertiga ya lor Oke Ya seperti ini guys lor Oke Kalau saya motong kayak gini Ini orang-orang Mantap Ini satu bakul Bisa berisi lima puluh biji ya Lur Oke Lima puluh biji Ini tempatnya Bapak Sunar Orang Jenangan Orang terkuat Dari zaman dulu Sehingga sekarang Selain kebunnya Nanasnya luas Beliau juga Kebun sawit pajakannya luas lor Di kawasan sini Oh my god Keren banget Ini insya Allah Semuanya kenal dengan Bapak Sunar Di orang Ponorogo Biasanya Nama Tenar Nama besar ya Sunar Beruk Oh Sunar Sunar Beruk Beruk kan monyet ya guys Kenapa gitu Untuk memotongan Nanas madu Harus dipotong Dua kali tangkanya Ya lor Biar tidak Mengenai buahnya Biar tidak jemblong Alias bolong Oh Oke Nanas madu Terkenal 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 Kayak lembut Gitu guys Ya enak Nanas madu Itu emang Mantap Jadi tangkanya Tidak perlu Dipotong Sampai dua kali Begitu Oke Ini Ilmu baru guys Pekerja handalan Ini Mantap Cara balingnya Oh guys Jatuh Mas Jatuh Mas Jatuh Mas 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 Jatuh Mas Jatuh Oke Kayak gini Suasananya guys Ya Allah Seronok ya Oke Ketemu guys Harus hati-hati lor Jika bekerja Menggunakan parang Sebab Kemarin Ada Orang baru juga Belum pernah Metik Kayak gini lor Oke Dekat lutut Itu terkena parang Membacokan Kayak gini lor Aduh Jadi Lutut alias Jungkulnya Kebacok ya lor Waduh Kasian banget Jadi Terkena parang Bekas lukanya Ya sangat jeru Sangat dalam Jadi Oke Biar aduk Gereges Gereges gitu lor Betul Betul Aduh guys Gimana ya Rasanya itu Aduh Janganlah Nyilu Asli Nyilu Denkul Saya Oke Oke Lor ya Oke Cara gitu guys Ini nanas madu Proses pemotongan lor Tangkanya harus Potong dua kali ya lor Nanas madu ya Kalau Walaupun tidak Dua kali Setidaknya Ujung pangkal Tangkanya harus Jangan sampai Runcing Biar tidak mengenai Buah yang lainnya Ketika dijatuhkan ya lor Dan ini dilakukan oleh Sudah Para profesional lor Betul Betul Sudah lama Bekerja kayak gini Jadi Insyaallah Parang ini Sudah bersahabat Dengan kita ya lor ya Bener banget sih Bagul ini Bisa muat 50-60 biji Kalau saya ini lor ya Beratnya mungkin dalam 80-90 gram Guys Ini di punggung loh ya Di punggung itu 80 kilo Sampai ke 100 ya Mungkin 90-an lah Seperti itu guys Ini di Disini Ini betul-betul Pekerja keras ya Pejuang islahnya Untuk keluarganya Dan Masya Allah Allahu akbar Orang yang keluar Di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala Untuk mencari nafkah Lalu meninggal Maka matinya Mati syahid Allahu akbar ya Kemana-mana ya lor Mantap Kalau Tempatnya sudah Bersiap gini Enak lor Terkadang Jumlah juga Tempatnya yang belum Dirimbas Masih banyak Dan dedaunan itu Oke Kadang untuk Jalannya susah Banyak banget Tolong like Komen dan subscribe Ya lor ya Oke Biar tetap semangat Buat kontennya Oke Kita sering dapat Panggilan Untuk memetik Buah anak-anak Sejak gini lor Terkadang Tempatnya Pak Damas Tempatnya Maksum Tempatnya Mas Nono Suwarno Banyak lah Ini Ini sebentar Dari nama-nama Bakul tadi Guys Itu kayaknya Menandakan Orang Jawa Semua ya Nonong Sumarno Mas Dimas Itu orang Jawa Terkadang kan Dapat orderan Dari tauke Cinanya Sebab Nanas ini Diambil sama Cina ya lor ya Oke Dalam Jumlah banyak Soalnya Kalau cuma sedikit-sedikit Orang pasar Bisa ngambil Tapi kalau Jumlah banyak Oke Kita kasihkan kepada Cina Sebab Takutnya Waktu buah jam Nanti tidak bisa habis Rugi juga ya lor Betul Betul Karena nunggu Satu tahun nih Dari Mulai tanam Sampai berbuah ini Jika Perawatannya Pemeliharaannya Rajin Harus Nunggu Sekitar Satu tahun Ya lor ya Oh Lama banget Berarti ya Ini Di kawasan Waret Sibur Paret Sibur Paret Sibur Kesana lagi Paret Raja Darat Terus Paret Raja Batu Pahad ya lor Oke Batu Pahad Pahang ya Ke Paret Raja Darat Terus masuk lagi Kawasan sini Tempat saya kerja itu Banyak lor Oke Siapa-siapa yang panggil Insya Allah Saya bisa Buat kerja Oke Karena sudah terbiasa Kayak gini ya lor Kerja Aha Jadi buat teman-teman Istilahnya yang ada Budidaya Perkebunan Dan lain sebagainya Ya kan Perlu tenaga Boleh Istilahnya kontak Bang Bejo TKI ini Guys Ya Masya Allah Keren Terima kasih Mantap Dimana pun Anda berada Baik di Indonesia Dan Malaysia Atas Partisipasi Anda Dan dukungannya Sudah Selesai lor Wow Kalau bekerja Rame-rame itu Sebentar saja Sudah selesai Betul Betul Lumayan lah Kalau sore Saya dapat Rp60 Rp70 Rp11 Sori ya lor Oke Buat tambahan Buat makan Oke Jadi Berarti dia lebih dari Seribu buah Gitu kan Buat beli rokok Kayak gitu lah Ya aktivitas ya Bener Masya Allah Kayak ketinggalan lagi Ini kepatang urung lagi Pindahan lagi Kayak urung gak lagi Eh urung ya Cici Loro Teluk Itu juga masih ada disitu Lumayan loh guys Tinggi loh Banyak banget ya guys ya Gitu aja dulu ya lor Jangan lupa Like, komen, dan subscribe Biar terus semangat Untuk membuat konten Terima kasih ya Terima kasih buat sedulurku Yang sudah Men-support Men-subscribe Terima kasih ya Salam Satu rumpun Dan Salam Seduluran Selawasi Oke guys Sudah selesai videonya Dan itulah tadi Suasana ya Abang Bejo yang bekerja Di kebun nanas Jadi ternyata Abang Bejo ini Bukan istilahnya sistem kontrak Tapi mana yang Memerlukan Abang Bejo ini Untuk tenaganya Maka Abang Bejo ini Siap untuk membantu Siap untuk bekerja Untuk teman-teman sekalian Yang mempunyai Budidaya Seperti itu ya Budidaya nanas lah Semangka lah Dan lain sebagainya Tapi Abang Bejo ini Istilahnya Mungkin ya Spesialisnya Di nanas Di nanas ya Lebih cenderung Kepada nanas ini Karena sudah profesional Seperti itu guys Jadi buat teman-teman semua Yang punya istilahnya Lahan Yang punya istilahnya Perkebunan Itu boleh Calling-calling Bang Bejo ini guys Langsung aja Comment di Videonya beliau Ya kan Saya sertakan nanti Channelnya disini Dan juga saya akan Share di komunitas ya Untuk channel Abang Bejo ini Jadi teman-teman Biar bisa tahu Seperti itu Oke Dan kalau menurut saya sih guys Ya pekerjaan seperti ini Apapun yang kita kerjakan Yang penting halal Yang penting istilahnya berkah Yang penting kita Senang hati Ketika melakukannya Karena kalau kita bekerja Dengan istilahnya hati yang senang Maka insyaallah Berkah hidupnya Tapi kalau istilahnya kita kerja Hati tidak ikhlas Macam Mengeluh lah Macam itu Ya kan Tak seronok Dengan pekerjaan itu Maka istilahnya kita Tidak akan Mendapatkan Sebuah hal kebahagiaan Itu sendiri Jadi kalau kita istilahnya Sudah enak Kerjanya Ya kan Suka dengan pekerjaan itu Maka Insyaallah Kebahagiaan itu Akan ada dalam diri kita Tapi buat teman-teman semua Setelahnya yang masih baru Memulai pekerjaan itu Ya Berusahalah untuk Mencintai pekerjaan Teman-teman sekalian Karena dengan Mencintai pekerjaan itu sendiri Kebahagiaan Kebahagiaan akan ada Pada diri kita Oke Selamat buat Bang Bejo Semoga sukses selalu Channelnya berkembang Banyak yang subscribe Banyak yang nonton juga Karena ini sangat-sangat Bermanfaat sekali Berkenaan dengan Abang Bejo TKI Malaysia ini Yang mana beliau Istilahnya Sharing kepada kita Bagaimana suasana Bagaimana istilahnya Tadi Kayak tadi tuh Kalau nanas madu Harus dua kali Kalau nanas yang satunya Itu cuman satu kali aja Gak apa-apa Seperti itu Dan itu sebuah ilmu Yang mungkin Tidak semua orang tahu Gitu kan Karena Spesialis nanas ini Memang agak-agak rumit Seperti itu guys Kita harus menunggu Perawatan Satu tahun baru panen Dan lain sebagainya Jadi buat teman-teman semua Yang mau belajar Setelahnya tentang perkebunan Ya boleh belajar Dengan Abang Bejo Ini juga ya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Semoga bermanfaat Semoga sukses selalu Buat teman-teman semua Sehat selalu Bahagia dunia akhirat Dan juga Saya doakan Buat teman-teman semua Yang masih sakit Ya lagi sakit Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Segera memberi kesembuhan Dan apabila teman-teman Istilahnya sudah sehat Ya tetap bersyukur Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Atas nikmat yang Allah berikan Kepada kita Yang sudah banyak ini Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Mohon maaf Apabila ada salah kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax